Assalamualaikum wr. wb Kembali lagi di channel Busur Geo Tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan Kembali lagi kita dalam media mengajar sejarah Indonesia kelas 12 Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pemberantakan Republik Maluku Selatan Latar belakang terjadinya pemberantakan Republik Maluku Selatan atau RMS Munculnya gerakan separatis Republik Maluku Selatan atau RMS Berawal dari keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal NIT Negara Indonesia Timur Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumokil Seorang mantan jaksa agung NIT Pemberantakan ini berupa gerakan separatis Yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri Yang lepas baik dari negara Indonesia Timur maupun dari NKRI Jalannya pemberantakan Republik Maluku Selatan atau RMS Gerakan RMS semakin kencar setelah Perdana Menteri NIT Insinyur Putu Hena mengajukan usul pembubaran NIT Dan bergabung dalam NKRI Khawatir dengan upaya penggabungan tersebut Dr. Sumokil mulai melakukan propaganda agar Maluku Selatan memisahkan diri Gerakannya didukung oleh KNIL dan Partai Timur Besar Maluku Pada tanggal 25 April 1950 Sumokil memproklamasikan berdirinya RMS Dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota RMS Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia Upaya penumpasan gerakan RMS awalnya dilakukan dengan jalan damai Pemerintah RIS mengirim J. Leimena untuk berunding dengan Sumokil Tetapi ditolak Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1950 Gerakan Operasi Militer atau GOM 3 Yang dipimpin oleh Kolonel AEK Wilarang Dilaksanakan untuk menumpas RMS Salah seorang prajurit TNI Letnan Kolonel Selamat Riyadi Tewas dalam perjuangan merebut Benteng New Victoria Pada tanggal 28 September 1950 Pasukan APRIS berhasil menguasai kembali kota Ambon Dan situasi kembali kondusif Selanjutnya kita akan membahas tentang Pemberontakan PRRI dan Permesta Di wilayah Sumatera dan daerah Sulawesi Simak videonya sampai selesai ya Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta Di Sumatera dan Sulawesi Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Atau PRRI Dan Perjuangan Rakyat Semesta Atau Permesta Terjadi akibat adanya Kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat Hal ini karena alokasi dana pembangunan yang dianggap tidak berimbang dari pemerintah pusat Hal tersebut menimbulkan pergolakan di Sumatera dan Sulawesi Pergolakan tersebut semakin memanas setelah beberapa perwira militer turut serta dalam aksi ketidakpuasan tersebut Sehingga gerakan separatis PRRI di Sumatera Dimulai dengan pembentukan beberapa dewan militer Seperti Dewan Banteng di daerah Sumatera Tengah Yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 Di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Husaid Kemudian Dewan Gajah Di daerah Sumatera Utara Dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 Di bawah pimpinan Kolonel Maludin Simbolon Dan Gedewan Garuda Di daerah Sumatera Selatan Yang dibentuk pada tanggal 24 Desember 1956 Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Barlian Selanjutnya Mereka mengadakan pertemuan Yang membahas masalah otonomi daerah seluas-luasnya Serta penempatan pejabat daerah Yang produktif bagi pembangunan daerah Hasil pertemuan disampaikan kepada Perdana Menteri Ali Sasro Mijoyo Pada tanggal 28 November 1956 Sementara itu Ketua Dewan Banteng Mengambil keputusan sendiri Dengan mengambil Ali kekuasaan Sumatera Tengah Dari Gubernur Ruslan Muljo Harjo Gerakan Permesta di Sulawesi Dimulai dengan Adanya pembentukan Dewan Manguni Di Manado Dipimpin oleh Letnan Kolonel Finje Samuel Pada tanggal 18 Februari 1957 Selanjutnya Letnan Kolonel Finje Samuel Memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta Atau Permesta Pada tanggal 2 Maret 1957 Pemerintahan daerah di Sulawesi Nusa Tenggara Dan Madura pun Diambil alih oleh Pemerintahan Militer Permesta ini Selanjutnya Di Sumatera Diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Atau PRRI oleh Ahmad Hussein Pada tanggal 15 Februari 1958 Akibat tindakan itu Pemerintah menganggap gerakan PRRI Sebagai bentuk gerakan separatis Yang dapat mengganggu keutuhan NKRI Pemerintah kemudian Memecat secara tidak hormat Perwira-perwira militer Yang terlibat dalam gerakan PRRI Dan membekukan Kodim Sumatera Tengah Pemerintah juga mengadakan operasi militer Untuk menumpas gerakan PRRI dan Permesta Kemudian PRRI mengangkat Safrudin Prawira Negara Sebagai Perdana Menteri Jalannya Pemberontakan Pada tanggal 10 Februari 1958 Kolonel Ahmad Hussein Menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah pusat Yang isinya sebagai berikut Dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda harus menyerahkan Mandatnya kepada Presiden Atau Presiden yang mencabut Mandat tersebut Kemudian Presiden memberikan Wewenang kepada Muhammad Hatta Dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Untuk membentuk Kabinet Nasional Selanjutnya Presiden kembali pada Kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional Upaya penumpasan Pemberontakan PRRI oleh Pemerintah Indonesia Dilakukannya Operasi Militer Penumpasan PRRI Sebagai berikut Pertama Ada Operasi Militer 17 Agustus Yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yeni Untuk menumpas gerakan PRRI di wilayah Sumatera Tengah Kedua Operasi Militer Tegas Yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution Untuk Untuk Mengamankan Wilayah Riau Beserta Aset-aset Perminyakan Milik asing Hal ini Dilakukan Agar Tidak terjadi Campur tangan Pihak aksing Dalam upaya Penyelamatan Aset tersebut Ketiga Operasi Militer Sabta Marga Yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Jati Kusumo Untuk Mengamankan Wilayah Sumatera Utara Yang keempat Operasi Militer Sadar Yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo Untuk Mengamankan Wilayah Sumatera Selatan Setelah Berhasil Mengamankan Sumber-sumber Minyak Di Pekanbaru Sejak Tanggal 14 Maret 1958 Operasi Militer Beralih Ke basis Pemberontak Di wilayah Bukit Tinggi Pada Tanggal 4 Mei 1958 Daerah Bukit Tinggi Berhasil Diamankan Diamankan Oleh Pasukan TNI Ruang Gerak PRRI Pun Semakin Sempit Dan Melemah Akibatnya Banyak Tokoh PRRI Menyerahkan Diri Operasi Militer TNI Berhasil Mendesak Gerakan PRRI Di Sumatera Pada Pada Tanggal 29 Mei 1961 Letnan Kolonel Ahmad Hussein Menyerahkan diri Dan Pasukannya Selanjutnya Upaya Penumpasan Pemberontakan Permesta Oleh Pemerintah Indonesia Upaya Penumpasan Gerakan Permesta Dilakukan Dengan Pemencatan Secara Tidak Hormat Perwira-perwira Militer Yang terlibat Dalam Gerakan Ini Seperti Kolonel Somba Selanjutnya Diadakan Operasi Militer Merdeka Yang merupakan Gabungan Ketiga Angkatan Di bawah Pimpinan Letnan Kolonel Rukmito Hendra Ninggrat Operasi Ini Terdiri Atas Operasi Saptamarga 1 2 3 Dan 4 Dan Operasi Mena 1 Dan 2 Operasi Militer Saptamarga 1 Yang dipimpin Oleh Letnan Kolonel Sumarsono Untuk Mengamankan Wilayah Sulawesi Utara Bagian Tengah Kemudian Operasi Militer Saptamarga 2 Yang dipimpin Oleh Letnan Kolonel Agus Prasmono Untuk Mengamankan Wilayah Gorontalo Ketiga Operasi Saptamarga Tiga Yang dipimpin Oleh Letnan Kolonel Magenta Untuk Mengamankan Wilayah Utara Manado Empat Operasi Saptamarga Empat Yang dipimpin Langsung Oleh Letnan Kolonel Rugmito Hendra Ninggrat Untuk Menumpas Gerakan Permesta Di Manado Yang menjadi Basis Permesta Kelima Operasi Militer Mena 1 Yang dipimpin Oleh Letnan Kolonel Peters Untuk Mengamankan Wilayah Jailolo Dan Merebut Pangkalan Lawan Di Maluku Keenam Operasi Militer Mena 2 Yang dipimpin Oleh Letnan Kolonel Hunzhol Untuk Merebut Kembali Lapangan Udara Morotai Dalam Operasi Militer Tersebut Diketahui Adanya Campur Tangan Pihak Asing Dalam Gerakan Permesta Hal ini Diketahui Setelah Pasukan TNI Menembak Jatuh Saat Satu Pesawat Asing Yang kemudian Oleh A.L. Pope Seorang Pilot Berkewarga Negara Amerika Di Perairan Ambon Pada Tanggal 18 Mei 1958 Sehingga Gerakan Permesta Akhirnya Berhasil Ditumpas Pada Pertengahan Tahun 1961 Para Pemimpin Permesta Menyerah Kepada Pemerintah Republik Indonesia Maka Berakhirlah Pemperontakan PRRI Dan Permesta Di daerah Sumatera Dan Sulawesi Untuk Pembelajaran Hari ini Kita Akhiri Dulu Sampai Disini See you Next Time Pemlim Pemlin Cepada